Selamat datang di channel Jagat Kebumen 2020 Terima kasih Anda mengikuti perjalanan Jagat Kebumen melalui akun Youtube Jagat Kebumen 2020 Edisi mengenali kebumen dari sisi yang berbeda Kali ini Anda akan saya ajak untuk mengenali lintas laut dari pelaguan perikanan pantai Logending Menuju ke pantai Pedalen Ini yang kita lihat di sana ini pusat atau dermaga pelaguan perikanan pantai Logending Pelaguan besar di tingkat Provinsi Jawa Tengah Nah ini kawasan obyek wisata Pantai Ayah yang disini terdapat jembatan penghubung antara terminal obyek wisata Pantai Ayah dengan kawasan Pantai Ini masjid Pantai Ayah Ini masjid Pantai Ayah Ini masjid Pantai Ayah Dan Pantai Jetis Sungai ini yang memisahkan antara dua Kabupaten Yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Jilacap A ini yang sebelah kiri adalah Pantai Ayah Yang sebelah kanan A ini Pantai Jetis Pantai Jetis berada di ujung timur Kabupaten Jilacap Di desa Jetis Kecamatan Musabung Sedangkan Pantai Ayah Berada di desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Nah ini sedang menuju ke pemecah gelombang Nah ini saya bersama nelayan Nelayan ini yang sehari-hari berada di Pantai Pedalen Desa Arkopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Sudah semakin jauh meninggalkan Pantai Ayah Nah ini perahu pesiar Nah ini sudah mulai mendekati kawasan pemecah gelombang Pelabuhan Perikanan Pantai Logindi Perlu saya informasikan bahwa Pelabuhan Perikanan Pantai Logining masih dalam proses pembangunan Nah ini ya para nelayan yang baru saja melaut Ini sudah mendekati pemecah gelombang Yang kiri ini wilayah Kabupaten Kebumen Yang kanan Ini wilayah Kabupaten Silasak Ya ini sedang persiapan untuk keluar dari pelabuhan akan melintasi pemecah gelombang Di sini sangat berhati-hati dan bisa membaca situasi karena kondisi pelabuhan belum sempurna Masih menunggu saat-saat yang tepat Untuk melintasi pintu keluar masuk pelabuhan Ya ini sudah mulai meluncur melewati pintu keluar pintu menunjukkan laut lepas Ya ini sudah melewati pemecah gelombang Ini akan menuju ke Pantai Bedalen Pantai Bedalen merupakan pelabuhan tua di wilayah ujung barat daya Kabupaten Kebumen Sudah semakin jauh meninggalkan pemecah gelombang Di sana terlihat perbukitan kapur gombong selatan Nah ini nahkoda pengendali perahu Pantai Bedalen merupakan pelabuhan tua di wilayah ujung barat daya Pantai Bedalen merupakan pelabuhan tua di wilayah ujung barat daya Nah ini pelabuhan Bedalen sudah mulai kelihatan Nah inilah wajah pelabuhan Bedalen Pelabuhan tua di pesisir selatan Kebumen Nah inilah wajah pelabuhan Bedalen Di sisi utara pelabuhan Bedalen terdapat pantai yaitu Pantai Pelawangan Jero Di sisi selatan Pantai Bedalen adalah Pantai Bedikuti Nah ini rumah tebing Pantai Bedalen Ini sudah detik-detik memasuki pintu Menuju Pantai Bedalen Menuju Pantai Bedalen Menuju Pantai Bedalen Pelabuhan Bedalen Nah ini para nelayan yang sedang beraktivitas Nah ini sudah mendekati Nah ini rumah tebing Rumah tebing Pantai Bedalen Anda bisa mengunjungi di rumah tebing ini Pemandangannya cukup bagus pada saat senja luar biasa Ini rumah tebing ini rumah tebing Pantai Bedalen Di sana terdapat perkantoran ada pantor sal Tantorokun nelayan Tantorokun nelayan Wajah Pantai Bedalen Pelabuhan Tua di pesisir selatan Kebumen Di Pantai Bedalen Di Pantai Bedalen terdapat Gua Laut Gua Laut Yang dihuni oleh burung lawan Dan di sini ada tempat kelelangan ikan Ada musola Nah ini para asisten nelayan Atau tagok Pembantu nelayan Ini yang akan mengangkat perahu Karena kondisi Pantai Bedalen Pelabuhan Bedalen ini Tidak Rata Jadi perahu harus diangkat keatas Dengan cara dikotong Ini asisten nelayan Atau tagok Para pekerja ini Atau tagok ini Asisten nelayan ini Sangat penting Bagi nelayan Nah ini nelayan yang baru saja melaut Nah ini perahu sedang diangkat Di tata Di pagi hari Para pekerja ini juga siap Menurunkan perahu Ada yang bagian mesin Ada yang bagian perahu Dan juga ada yang Bagian Perbekalan Pantai Bedalen Wajah Pantai Bedalen Pelabuhan tua di pesisir selatan kebumet Konon pelabuhan ini diawali pada zaman Mataram Ini musyola Ini musyola Ini musyola